Warga heboh dengan kemunculan tiga ekor buaya muara yang bertelur di semak-semak di Jalan Dr. Laimena, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Potugas Damkar mengamankan 42 butir telur buaya, sementara induk buaya berhasil kabur ke sungai. Tiga ekor buaya muara berkurang besar terekam video amatir warga saat muncul di permukaan air sungai di Kompleks Ibi Jalan Dr. Laimena, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemunculan tiga ekor buaya muara ini pertama kali ketahui seorang warga yang sedang memancing ikan di pinggir sungai. Warga heboh kemudian mengikuti jejak buaya saat naik ke atas darat. Saat Ibu Tuti terlihat seekor buaya betina yang sedang mengerami telurnya di balik semak-semak. Tugas Tim Animal Rescue Damkar Makassar merima laporan warga langsung ke lokasi dan berupaya mengevakuasi. Namun karena banyak warga yang berkumun membuat seekor buaya betina langsung kabur dan kembali menyelam ke sungai. Berapa ekor biasa kita lihat muncul Pak? Dua isanya, dua isanya. Sama-sama besarnya itu Pak Pak? Sama-sama besarnya? Tidak tahu juga sama besar atau tidak karena dia dibawa air kita selalu lihat. Ini tadi pas dia di sini kita lihat dia. Besar tadi kita lihat? Lumayan agak dua meter lebih. Sudah mau dievakuasi tapi terlalu banyak warga. Sudah mau dijerat ada tiga ekor tadi. Akhirnya lagi? Iya, dua di air, eh dua di darat tadi, satu di air. Besar kalau ini Pak? Dia kemungkinan hampir tiga meter. Tugas telah mengamankan empat muda butir telur buaya dan langsung diserahkan ke BKSDA Solusi Selatan bagaimana dikembalikan untuk memancing kemunculan buaya tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di Sampai jumpa di video selanjutnya.